Intro Pemirsa guna meningkatkan antusias masyarakat akan pembangunan sport center di Provinsi Banten. Dinas Kepemudaan dan Olahraga menggelar eksibisi olahraga rekreasi 2017 di area sport center milik Pemprov Banten di Kemanisan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Berikut advertorial. Dalam kesempatan ini, Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi Kandispora, Deden Apriandi mengatakan bahwa kegiatan olahraga kemasyarakatan sengaja dilakukan untuk lebih mengenalkan masyarakat tentang rencana pemerintah Provinsi Membangun Pusat Olahraga terbesar di Banten. Saya kira kesehatan menjadi penting untuk bentang kekerjaan yang punya resiko. Karena saya, saya minta kebikiran supaya diintegrasikan, jangan lagi nanti ada BPD yang buat kesehatan yang di dalam kerja, di dalam kerja, di dalam kerja, pada saat kerja, di luar kerja. Jadi sekarang kan tadi gua ada untuk sedun pada waktu dia selama di dalam kerja, pada saat dia kerja, itu berbeda dengan pada saat dia di luar kerja. Menurut Gubernur, lokasi pusat olahraga masyarakat dipusatkan di Spot Center, karena bertujuan juga untuk sambil mengenalkan sarana Spot Center kepada masyarakat. Gubernur juga menjelaskan di area Spot Center nantinya akan dibangun 13 venue olahraga bertaraf nasional dan internasional, di mana target penyelesaiannya maksimal 3 hingga 4 tahun ke depan. Di tempat ini juga akan dibangun lapangan tembak, jogging track, lapangan volleyball, lapangan badminton, dan dilengkapi venue atau sarana olahraga lainnya. selamat menikmati! Selamat menikmati! Salamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati